Halo guys selamat sore kembali lagi bersama kita sahabat Corel Air Diesel hari ini kita akan unboxing mesin tempel Matsumoto MOB830G bersama ownernya langsung ya oke kita bongkar langsung ini dia halo kok halo guys selamat lagi di channel Corel Air Diesel hari ini kita mau mengenalkan sebuah mesin perahu tempel dengan tipe MOB830G 2T mesin tempel ini cocok buat perahu yang besar atau kecil kok ini cocoknya untuk perahu yang kecil yang kecil ya ini perahu-perahu untuk buat mancing perahu-perahu kecil yang berpau karet ini namanya bracket itu bracket itu buat apa itu kok bracket ini ya nempel di perahu oh buat nempel ya jadi yang berahu nanti mesinnya disini oh oke 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 ini kita mau keluarin ini mesinnya sangat kenteng sekali dan sangat simpel ini mesinnya ya kecil ya nggak terlalu besar ya ini kok ya nggak ini sangat kecil ini bahan bakarnya dia murni atau campur dia bahan bakarnya campur campur ya ya bahan bakarnya campur dengan tipe MOB830G dengan horsepower 3 HP oh 3 HP ya oke oke seperti yang kita review kemarin dengan tipe 880GR oke 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 boleh jelaskan kok tentang impellernya nih si kipas-kipasnya nih dia terbuat dari bahan apa kalau ini dari terbuat dari bahan namanya bahan babet ya bahan babet ya iya oke bahan babet kalau ini mesin ini dengan kapasitas tanky bensin 1 liter 1 liter jangan lupa campur oli campuran oli campur kayak motor ya kok ya oli campur ya benar sekali nah bedanya nih MOB830G dengan mesin tempel yang kemarin kita review itu bedanya apa nih kok ke satu bedanya dia PK-nya lebih besar PK-nya lebih besar ke dua yang MOB830GR itu dia bisa maju mundur bisa maju mundur kalau ini kalau ini nggak dia nggak bisa maju mundur jadi kalau misalkan baju mundur dia cuma dibalik aja ini pertama ini misalkan perahunya dibalik aja begini pertama gini dia di belakang nah mesinnya tinggal dibalik aja gini oh jadi yang main di stang-nya ya iya benar pertama yang di stang kalau untuk MOB830G oke 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 boleh kita lihat lagi ya nah ini fungsinya nih kok fungsi ini nah kalau fungsi yang ini untuk bracket masuk sini oh masuk bracket ke situ jadi si bracketnya masuk ke sini ini nempel ke perahu iya oh oke 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 nah mesin ini juga dia pakai kampas pakai kampas dalam arti kata kok iya kampas itu dia seperti potong rumput oh seperti potong rumput seperti mesin dodos pakai ini semua nah dan ini dan dia itu kalau gasnya kecil dia gak bakal muter impelernya gak bakal muter ya iya kelebihan dan kekurangan di Matsumoto MOB830G kok kelebihannya dia mesin ini sangat simple simple dan bisa dibawa kemana saja misalkan dari Tangerang mau ke Kalimantan mau ke luar kota ini bisa masuk ke bagasi kapal kok bisa masuk kekurangannya kok kekurangannya dia cuma gak bisa maju mundur gak aja sih kekurangannya nih ngomong-ngomong nih kok untuk harga satu unit seperti ini berapa nih kok kalau mesin ini dengan tipe MOB830G kartu moto kita bakal dengan harga Rp1.950.000 cukup murah meriah ya iya spetannya juga banyak kok ya sudah banyak di luar sana kok banyak spetannya kita udah melakuin mesin ini sekitar 20 unit oke oke kalau kita mau beli jangan lupa belinya dimana kok di toko korelat diesel atau di online store korelat diesel dan satu lagi kok CKG diesel oke oke guys cukup sekian ya dan terima kasih cukup cukup ya hari ini untuk reviewnya MOB830G jangan lupa like subscribe dan komen di channel kita korelat diesel